Pemirsa Sandinisa berada di Taman Rusa Pupu Kujang dan untuk mengetahui bagaimana kejinakan Rusa Pupu Kujang kita akan masuk ke dalam Taman Rusa Pupu Kujang dan bertemu dengan pengelola Bapak Singkiran Pernas Taman Rusa Pupu Kujang Cikampek ternyata masih menjadi tempat wisata favorit bagi warga Karawang dan sekitarnya meskipun saat ini kawasan Taman Rusa ditutup oleh pihak perusahaan untuk menghindari kerumunan masyarakat umum akibat adanya wabah COVID-19 namun tak jarang masih ada sebagian warga yang tetap mencoba ingin melihat dari dekat keberadaan Rusa-Rusa tersebut Menurut pihak pengelola, Rusa-Rusa tersebut tetap dalam pengawasan dan pemeliharaan yang sangat baik dimana setiap hari diberi makanan secara rutin berupa rumput dan umbi-umbian setiap hari dikasih makan pak ubi sama ini sama rumput kalau ubi 30 kilo sehari kalau rumput 6 karung kalau pagi jam 7 pak kalau sore jam 2 jam 2 ya jadi jumlah yang ada di kita ini Rusanya itu ada 38 ekor dari jumlah 38 ekor yang baru bisa diketahui jenis kelaminnya baru 31 dari jumlah 31 itu 19 jantan 12 petina sisanya lagi yang 7 itu belum bisa diketahui jenis kelaminnya karena masih kecil mungkin nanti setelah usia 8-9 bulan berusaha diketahui jenis kelaminnya untuk mengetahui jenis kelaminnya jadi untuk bagian jantan nanti pada usia 8-9 bulan itu bagian jantan itu akan keluar tanduk dan untuk yang pentinanya ada siri khas maaf mungkin tete atau susu iya untuk masa hamil kehamilan itu itu kurang lebih 12 bulan dan rata-rata itu satu ekor setiap melahirkan satu ekor untuk pergantan tanduk itu sama biasanya hanya 12 bulan atau satu tahun ya itu biasanya pada saat bulan-bulan April sampai Juni kebetulan ini yang ada di kita itu jenis rusa tutul ya dan asalnya itu dari India gitu perbedaan dengan rusa lain kalau dari jenis India sebenarnya dia lebih mudah untuk jinaknya ya dibandingkan dari kita gitu untuk pola makan sendiri itu biasanya beda dengan kambing atau kerboh-kerboh yang ada di kita jadi pola makannya itu kalau kambing contoh seperti itu pari kolok kalau kambing dia dimakan hanya utupnya aja ya jadi suatu saat nanti akan bisa nunggu lagi tapi kalau perusahaan ini pola makannya dengan akara pari tersebut dimakan akara tercaput sehingga rumput tidak bisa nunggu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati